Saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara harapan publik dan utamanya keluarga Vina meminta agar Ibtu Rudiana muncul ke publik semakin kuat. Setelah tanpa hasil dipolsek kapetakan dan rumah lama di Kecamatan Talun, Kompas TV kembali menelusuri rumah Ibtu Rudiana terbaru di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Menemukan publik agar Ibtu Rudiana kembali muncul ke permukaan semakin menguat. Utamanya harapan dari keluarga Vina yang menjadi korban di tahun 2016 lalu bersama anaknya yakni Muhammad Rizky Rudiana. Kami sudah berusaha menemui Ibtu Rudiana di polsek kapetakan tempat di mana dia bertugas namun tak membuahkan hasil. Begitupun kami juga sudah berusaha menemuinya di rumah Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon juga tak membuahkan hasil. Saat ini saya berada di Gang Sitameng 7, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon tempat di mana Ibtu Rudiana bertempat tinggal. Saya akan mengajak Anda Saudara bagaimana hasilnya ikuti penelusuran saya. Saya mendatangi rumah Ibtu Rudiana, Ayah Eki, di Gang Sitameng 7, RT6 RW7, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Saya berusaha langsung ke rumahnya yang memiliki gerbang bermotif kayu dan bercat hitam. Nampak dari lubang kecil di pintu pagar, sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 terparkir di halaman dalam. Namun, pintu utama rumah tertutup rapat. Setelah beberapa menit, saya tidak mendapatkan respon dari pemilik rumah. Saya juga sudah berusaha bertanya ke sejumlah tetangga yang menyebutkan rumah Ibtu Rudiana sepi sejak beberapa waktu lalu. Upaya kami menelusuri rumah Ibtu Rudiana di desa Perum, di Perum, Narodisari, Kecamatan Talun yang tidak membuahkan hasil. Rupanya di Gang Sitameng 7, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, kami juga tidak mendapatkan hasil. Artinya, setelah kami coba untuk uluk salam dan menanyakan Ibtu Rudiana, itu tidak mendapatkan jawaban terrespon sama sekali. Ibtu Rudiana adalah orang pertama yang melaporkan kejadian pembunuhan Vina dan Eki, yang akhirnya hingga saat ini kasus tersebut belum juga menemukan titik terang akan pelaku yang sebenarnya. Muhammad Sahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat.